Beredar klaim dari berbagai sejarawan bahwa penguasa Inggris dan persemakmurannya saat ini, yakni Ratu Elizabeth II, merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Klaim tersebut muncul bukan mengada-ada, namun berdasar penelusuran terhadap sila-silah keluarga dari Sang Ratu selama 43 generasi. Penelusuran itu juga menunjukkan bahwa beberapa Raja Inggris merupakan leluhur jauh dari Sang Nabi terakhir. Klaim itu bukan barang baru, karena pernah dicetuskan pertama kali pada tahun 1986 oleh Borges Virich, otoritas Inggris yang menangani sila-silah keluarga monarki Britania Raya. Namun, klaim tersebut kembali mencuat baru-baru ini, berkat pemberitaan sebuah surat kabar Maroko, Al-Ozbu yang kembali menegaskan sila-silah tersebut. Al-Ozbu melakukan penelusuran garis sila-silah Ratu Elizabeth II dan menemukan bahwa Ratu merupakan keturunan ke-43 dari Nabi Muhammad SAW. Garis daerahnya mengalir melalui Earl of Cambridge dari abad ke-14 ke Muslim Spanyol sepanjang abad pertengahan kemudian ke putri Nabi Fatimah. Sang Ratu juga merupakan keturunan dari seorang putri Muslim bernama Zahida yang meninggalkan kota kelahirannya di Sevilla pada abad ke-11 sebelum pindah ke agama Kristen. Zahida adalah istri keempat Raja Al-Mu'tamid bin Abad dari Sevilla. Dia melahirkan seorang putra bernama Sancho yang keturunannya kemudian menikahi Earl of Cambridge dari kerajaan Inggris pada abad ke-11. Klaim Pirej juga didukung oleh sebuah riset genealogi dari Spanyol dan penelusuran mantan Mufti Agung Mesir, Ali Goma, yang membuktikan hal serupa. Kedatih demikian, klaim itu tetap disikapi secara skeptis oleh sejumlah sejarawan lain dan beberapa media. Majalah Inggris The Spectator menunjukkan asal-usul Zahida bisa diperdebatkan dan tak pasti, sehingga klaim bahwa Ratu Elizabeth II merupakan keturunan Nabi Muhammad berlandaskan pada fakta yang lemah. Tanggapan Muncul Beragam Ketika laporan dari Burki Spirich mencuat pada 1986, editorial peneliti lembaga itu menulis sekaligus menghimbau Perdana Menteri yang tengah menjabat, Margaret Thatcher, untuk memberikan peringatan pengamanan bagi Ratu Elizabeth II dan keluarga kerajaan. Keterunan langsung keluarga kerajaan dari Nabi Muhammad tidak dapat diandalkan untuk melindungi keluarga kerajaan dari teroris muslim. Tulis Berge Spirich kepada Thatcher. Terungkapnya, koneksi itu juga akan menjadi kejutan bagi banyak orang, karena tak banyak orang-orang Inggris yang tahu bahwa darah Muhammad mengalir di pembuluh darah Ratu. Namun, semua pemimpin agama muslim bangga dengan fakta ini. Lanjutnya. Sementara itu, saat ini laporan tersebut memicu respons beragam dari berbagai pihak. Abdelhamid Al-Awni menulis laporan itu di surat kabar Maroko Al-Ozbu berkomentar, ini membangun jembatan antara dua agama dan kerajaan kami, Inggris dan Maroko. Sementara itu, sebuah kolom editorial di forum web Arab Atheist Network merespons dengan tanggapan setengah humor. Ratu Elizabeth harus mengklaim haknya untuk memerintah umat Islam. Tulis Arab Atheist Network. Satu orang di forum internet Reddit, Giustru menyangkal klaim tersebut. Ia menulis, ini hanya propaganda yang digunakan oleh monarki Inggris untuk menyenangkan hati orang muslim yang banyak di Inggris. Istana Buckingham telah dihubungi untuk dimintai komentar, namun mereka belum memberikan jawaban. Ini silsilah lengkapnya. Inilah silsilah Ratu Elizabeth secara keseluruhan, seperti dilansir dari Observer. Elizabeth 2, Ratu Inggris bin George 6, Raja Inggris bin George 5, Raja Inggris bin Edward 7, Raja Inggris bin Victoria, Ratu Inggris Edward, Duke Afghan and Statern bin George 3, Raja Inggris Raya bin Frederick, Pangeran Walls bin George 2, Raja Inggris Raya bin George 1, Raja Inggris Raya bin Sophia, Elektris of Hanover bin Elizabeth dari Bohemia bin James 1, Raja Inggris, Raja Inggris, Raja Inggris, Raja Inggris dan Skotlandia bin Mary, Ratu Skotlandia bin James 5, Ratu Skotlandia bin Margaret Tudor bin Elizabeth of York bin Edward 4, Raja Inggris bin Richard Plantagenet, Duke of York bin Richard of Gunisburg, Earl of Cambridge bin Isabella Perez dari Castile bin Maria Juana de Padila bin Maria Fernandes de Henestrosa bin Aldonza, Ramirez de Sivontes bin Aldonza Gonzales Giron bin Sanca Rodriguez de Lara bin Rodrigo Rodriguez de Lara bin Sanca Alphonses, Infanta of Castile bin Zaidah alias Isabella bin Al-Mu'tamid Ibn Abad, Raja Seville bin Abad II Al-Mu'tadid, Raja Seville bin Abu Al-Qosim Muhammad Ibn Abad, Raja Seville bin Ismail Ibn Korois bin Korois Ibn Abad, Bin Abad Ibn Amr bin Amr bin Amr, Ibn Aslan bin Aslan, Ibn Amr bin Naim, Bin Naim II Al-Lahmi, Bin Naim Al-Lahmi, Bin Zahra bin Hussein, Bin Hussein bin Hasan bin Hasan, Ibn Ali bin Fatimah binti, Muhammad S.A.W. Sejarawan masa kini mempunyaragu akan kesuaihan kisah ini. Leslie Hazleton menulis, yang telah menerbitkan beberapa buku tentang masa awal Islam, mengkritik artikel Abdel Hamid Al-Owni yang bikin heboh itu. Itu pelintiran lintas agama yang bermaksud baik, kata Hazleton, tapi itu jebakan klik atau klik baik, ujarnya. Seperti dikutip kanal sejarah populer Amerika Serikat, history.com. Hazleton menganggap cerita hubungan daerah Ratu Elizabeth II dengan Nabi cuma rumor sebagai reaksi terhadap upaya menjelek-jelekan Islam di Barat. Menurut dia, hal ini mengungkapkan sebuah harapan bahwa Elizabeth mungkin meminjamkan kehormatan kepada agama utama dunia itu. Selain Ratu Elizabeth klaim sebagai keturunan Nabi, juga dicetuskan oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Seperti yang dilansir dari berbagai media, ternyata pemimpin kelompok negara Islam di Irak dan Syria atau ISIS sempat mengatakan kalau dirinya juga merupakan keturunan asli dari Nabi Muhammad. Tentu hal ini langsung membuat heboh dunia Islam di dunia. Usu punia usu, dia sempat mengatakan kalau garis keturunan Nabi Muhammad ada pada dirinya. Lantaran al-Baghdadi sendiri, nenek moyangnya, juga ada dari suku Kurois. Sebagian orang, terutama pengikutnya, meyakini klaim yang dilakukan al-Baghdadi ini. Namun juga ada yang tidak percaya dan membutuhkan penelitian lebih lanjut agar sumbernya benar-benar jelas. Ternyata satu tokoh besar lagi, yaitu Raja Yordania, pernah mengklaim dirinya adalah keturunan langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Klaim tersebut ada lantaran para pemimpin Yordania berasal dari orang-orang Bani Hashim. Sedangkan Bani Hashim sendiri merupakan salah satu marga dari suku Kurois, di mana di sana juga ada para keturunan asli Nabi Muhammad. Nah, sedangkan di Yordania sendiri, kepemimpinan keluarga Bani Hashim sebagai marga sudah ada sejak tahun 1920. Wawalahu'alam, bisawab.